Ini perempuan pertama yang dikolaborasi di rekaman, dan itu rezeki buat kita ya. Kita, saya pribadi, terbanget sama karakter yang dibawa sama panggil musik-musiknya. Dan disitu lagi diri ini, dia memberikan yang saya lakukan. Berapa lama, ini kan, pelajarin untuk karakternya, vokalnya Fanny sendiri? Kalau pelajaran itu, kita ya profiling aja, kita diperintahkan lagunya, dia bersama-sama karena suara-sama. Kalau kita lihat, kayaknya memang dia punya keunikan suara, keunikan apa namanya, tim day-nya, karya-karya juga menarik. Dan inilah kesempatan kita terpisah melakukan sesama. Tapi mas, siapa yang ngelamar? Fanny yang ngelamar padi apa padi yang ngelamar? Kita yang ngelamar dia adalah, kita lagi-lagi. Tapi kalau udah tau mas, awal mula keluar nama Fanny itu seperti apa sih, dan mungkin ada kaget lainnya. Memang sih terserang, terserang. Kalau bilang terserang, memang ada beberapa nama ya, beberapa nama. Tapi kalau kita ini lebih nyamannya, lebih cocoknya dengan suara Fanny. Dan memang ketika kita hubungin juga, apa namanya, responnya juga, apa, bagus, yaudah. Kan yang penting itu juga, kan? Responsifnya itu oke. Dan misterinya bisa kejauh. Lagunya sederhana, tapi itu tingkat sungguh-sungguh. Dan warna suaranya kayak pas. Dan tema-tema yang kita ambil itu pas banget. Kalau ada kolaborasi, karena part yang Fanny ambil itu kayak semacam sebuah jawaban gitu loh. Apa namanya? Kayak Q, ya, saud-saudah. Q and A. Antara Fanny, berser-serer Fanny. Jadi ada liriknya kan dia, jangan kau hirupkan aku. Tadinya dia ngasih semangat gitu. Busarlah kau bersedih, jadi gak usah bersedih. Itu sebuah, sebuah ungkapan yang nge-blend dengan, dengan, apa, dan vokal Fanny sebagai vokal cowok dan vokal Fanny sebagai vokal Fanny. Fanny gimana kan? Dipinang sama, eh, vokal Fanny. Fannynya bahagia sekali. Utamanya di depan sekali, teman-teman bahagia sekali. Utamanya di depan, tapi kaya tangga misalnya kundingin baik. Di situ, kok hanya angka. Nah, ini yang kita tunggu. Alah, ini, alah, ini. Tadi, dibilang untuk nge-blend seperti, gue udah nama Mas Yoyo, gimana sih? Ya, Mas Yoyo lagi. Ujiannya itu masih oke. Masih relevan, dah ya? Masih relevan. Mungkin nama-nama hari ini. Seming, jadi apa? Kenapa ribondingnya gampang? Ribonding, ribonding, semua sama. Kenapa ribondingnya gampang? Karena kolaborasi sama bapak di Nidon. Gak masuk, ya? Ini... Bingung, bingung. Bingung, bingung. Bingung, supapak, supapak. Mas, ini kan di TEC kemarin, katanya masih sama Sugiburnan, ya, Fanny-nya. Ya, itu prosesnya agak susah gak sih ketika Fanny keluar lalu? Gini, mungkin saya harus menjelaskan, ya. Dan awal kita itu pengen sebenarnya bekerjasama dengan Fanny. Karena... Lebih tepatnya lagi, bekerjasama dengan penyanyi cewek, ya? Dengan penyanyi cewek yang namanya Fanny-nya. Tapi memang waktu itu, waktu itu masih pemanajemen kita bersama Ben. Kalau kita lihat umum usiknya, akustik dengan elektrik yang berat itu akan menjadi satu yang baru. Tapi seiring jalan, Fanny dan Sydney Fanny yang memutuskan untuk menjalani karir sendiri. Tapi, kami, ya, pengen rumpung bagaimana, ya, Bagaimana kita bicara dengan penyanyi cewek dengan Fanny bahwa Kami ingin kembali ke, seperti yang di awal, Dan di awal, bahwa Kita memang, dengan awal, Dengan kerjasama, dengan kerja, Dan kami, jatuh cinta sama suara. Tapi, diskusinya gak terlalu ini, ya? Tapi, kita juga gini. Luar biasa, ya. Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Jadi, kita dianggah. Jadi, kita juga insusif. Member-nya, Gibornya juga ada di situ. Kita masih film. Tetap berponing mereka untuk penghormatan, ya. Penghormatan, ya. Respect kita buat mereka juga. Tapi mungkin dari sekian menurut.